Aku baru ketemu beliau dua kali, makanya hari ini hadir, kita simakkan mungkin dalam satu-dua hari. Sudah masuk kendaraan, nanti saya proses persidangan, jadi kami tidak boleh menyampaikan karena itu sifatnya juga rahasia dan sidangnya juga nanti tertutup. Jadi, kita hanya menyampaikan bahwa kita akan melanjutkan hak adonah, hak perwalaian anak penuh kepada klien kami, dan juga dengan aktivitas kita akan membuat laporan polisi, nah sekarang juga kita lagi belajari dan kita laki-laki semua bukti, saksi, dan konstruksi hukumnya. Kita tinggal menunggu klien kami pulang dari rumah kota, nanti akan kandunggokan ke teman-teman. Laporan kepolisian itu apakah mengakibatkan dari pihak fitur Nasa, ada sesuatu yang sangat tinggi banget, apa jelasannya melaporkan polisi itu ada sikis yang kena atau seperti apa? Ya, itulah. Saya belum berani menyampaikan, tapi yang pasti wacana atau rencana itu sudah ada di pihak kami, dan manajemen, dan juga keluarga. Kita tinggal menunggu melengkapi bis, saksi, dan konstruksi hukumnya nanti di mana kami sudah mempunyai bukti yang buat. Kondisi Virgon saat ini? Bapak, 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 bapak. Ya, bapak, ya, bapak, bapak. mereka menolak, cuma kan dasar hukum untuk penolakan gak ada karena kan memang belum mulai ada reaksi seperti apa mungkin dari mereka sendiri ketika dari pihak Pergurian ini mencabut kita gak tahu yang tahu perasaan dia kan dia nanti dalam waktu dekat ini justru yang gugatan cerai ini dicabut yang akan mengajukan lagi gugatan untuk anaknya Bang sampai Bang Pergurian ini kedekatan dengan anak itu seperti apa sih Bang kalau boleh tahu sampai akhirnya Bang Pergurian ingin mengambil alih hati anak pada mas Pergurian ini yang pasti dekat lah apalagi kan itu anaknya lagunya juga kan dikembangkan tapi Bang selama ini akses untuk Mas Pergurian ketemu anak seperti apa Bang? nah kita belum nganggur makanya ini hari ini kita mau ketemu aku baru ketemu beliau dua kali makanya hari ini hadir kita tim akan mungkin dalam satu dua hari akan bisa diskusi lebih berarti akan ada jadwal apalagi selanjutnya banyak pendaftaran aja pendaftaran aja berarti terus tindaknya belum tahu lagi kapan lagi ya biasanya kalau jadwalnya dari pengadilan jelas biasanya 7-10 hari Bang Sandi untuk laporan di Polda Pergurian udah sejauh mana Bang? belum belum dapet info kita belum ada panggilan apa-apa tapi yang pasti klien kami akan operatif menghormati proses hukum pendatang Bang? dan sebagai warga negara yang baik akan hadir yang jauh dalam mana kita sudah menerima panggilan untuk nafkah sendiri Bang mungkin? ha? nafkah sendiri yang diajukan apa? nafkah yang diajukan kemarin Bang nafkah nafkah anak Bang? nafkah anak belum, belum kita belum ngobrol banyak orang terima kasih telah menerima 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 kasih telah